Saudara, informasi pertama, perbaikan dan pemindahan truk yang menabrak tiang listrik aliran atas KRL Lintas Pondok Ranji Kebayoran terus dilakukan. Proses pemindahan berlangsung dramatis, lantaran melibatkan puluhan orang untuk menarik truk yang terperosok. Proses pemindahan truk huso di kawasan Bintaro, Pesanggerahan Jakarta Selatan ini dilakukan menggunakan mobil derek dari dinas perhubungan. Tiang listrik aliran atas juga terus diperbaiki agar lintasan kereta rel listrik tak terhalang kabel listrik. Ya, Saudara, proses pemindahan badan truk ini memakan waktu 2 jam. Berlangsung dramatis, lantaran ratusan orang dari petugas PT KAI dan warga berjibaku menarik truk jalan ke halaman sekolah. Proses pemindahan badan truk memakan waktu yang cukup lama, hingga 2 jam. Ini dia visualnya, Saudara. Saudara penumpukan penumpang terjadi di stasiun Pondok Ranji, di Kecamatan Ciputa Timur, Tangrang Selatan, Saudara. Kondisi ini dikeluhkan oleh mayoritas pengguna KRL. Mereka yang hendak pergi bekerja dengan aktivitas terkendala akibat berhentinya perjalanan KRL. Saudara, pada selasa pagi, truk huso bermuatan pengharum ruangan menabrak tiang listrik KRL di jalan Bintaro Permai, Jakarta Selatan. Kereta jurusan kebayoran lama menuju rangkas bitung maupun sebaliknya sempat tak dapat melintas. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat truk huso akan diputar balik di jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan. Truk dengan muatan pengharum ruangan ini mengalami rem blong atau tak berfungsi remnya dengan baik sehingga truk mundur dan menabrak tiang listrik KRL. Warga bergotong royong memindahkan muatan truk agar truk bisa segera dipindahkan. Akibat peristiwa ini, Saudara, perlintasan kereta tujuan kebayoran lama menuju rangkas bitung maupun sebaliknya ini tidak dapat dilintasi. Jenis huso ya tidak muat di depan, pasti muter balik di sini. Karena tidak ada pembantu, kenek yang membantu parkir akhirnya terjebros dia. Terjebros mengenai tiang listrik. Akhirnya mengganggu lalu lintas arus kereta api, baik dari rangkas bitung juga tanah abang, seperti itu. Tak ada korban jiwa, Saudara, dalam peristiwa ini namun untuk memindahkan truk dengan penuh muatan dibutuhkan kendaraan lain untuk menderek. Truk awalnya akan mengirim barang ke Bintaro, namun jalur yang dilaluinya sempit sehingga sopir pun akhirnya melakukan putar balik. Saat ini sopir telah diamankan di posep sanggerahan Jakarta Selatan. Ini bang, bawa apa sih bang? Pengaruh meruangan sama pembersih lantai dari produk itu. Nah ini bisa mundur ke sana tuh ceritanya gimana? Itu tadi saya dari sana kan kayak orang ini ya, terus begitu ketemu ngomong-ngomong-ngomong, terus saya belum kontak kira-kiranya. Ini mau muter balik? Rencananya mau muter balik, remnya blong? Enggak bisa nakan, ada-ada tapi enggak bisa nakan. Remnya lebih rahan, enggak makan nek. Polisi menyebut peristiwa ini berawal dari sopir truk yang hendak putar balik karena jalan tak bisa dilalui. Saat putar balik, bagian belakang truk akhirnya menabrak tiang listrik aliran atas hingga miring ke jalur KRL. Ibas truk yang menabrak tiang listrik, KAI komuter lain menghentikan sementara perjalanan KRL stasiun Pondok Ranji ke Bayoran Lama untuk mempermudah evakuasi truk. KAI komuter menghentikan sementara perjalanan tersebut untuk memudahkan evakuasi truk. Dan saudara, ya tadi tim Liputan Kompas TV juga sempat memantau bagaimana sulitnya untuk memindahkan badan truk dari area lintasan kereta, area listrik. Dan ini ada visual bagaimana tugas dari PT Kereta Api Indonesia dan juga warga. Degotong-royong untuk bisa segera mungkin memindahkan badan truk dari area KRL, rel KRL menuju ke halaman sebuah sekolah. Karena saat ini perbaikan di tiang listrik juga telah dilakukan. Terima kasih telah menonton! Kami ajak Anda langsung, saudara, menuju lokasi ada Jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi. Selamat petang, Taufik. Taufik, bagaimana perjalanan KRL sore ini jam pulang kantor, Taufik? Apakah masih tersendat, terjadi gangguan, atau sudah normal, Taufik? Ya, selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Memang tadi, jika kita lihat informasi yang kami dapatkan, tadi sudah ada percobaan dari KRL arah Rangkas Bitung menuju Tanah Abang. Yang mana, yang sebelumnya jalan ini merupakan masih diperbaiki, dikarenakan adanya truk berjenis pusoh yang menabrak salah satu tiang, LAA atau listrik tiang atas di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Seperti yang dapat Anda lihat, saudara, di belakang saya yang akan ditunjukkan oleh juru kamera Andika Hadiat. Saat ini memang proses perbaikan masih saja berlangsung. Jika kita lihat, di sini perbaikan untuk tiang sendiri berbeda warnanya, itu berwarna kuning, menandakan saat ini tiang sudah berhasil diperbaiki, dan ditandakan bahwa perbaikan ini masih bersifat sementara atau fungsional. Dan nantinya jika saat tadi sudah dilakukan uji coba, dan sudah dinyatakan siap, dan sudah dinyatakan aman, maka nantinya perjalanan kereta api dari arah Rangkas Bitung menuju Tanah Abang akan dilakukan secara fungsional. Mengingat, jam-jam sekarang itu jam 4, sehingga dengan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat merupakan jam pulang kerja itu merupakan jam penuh di mana para masyarakat menggunakan kendaraan KRL. Dan nantinya untuk pekerjaannya sendiri masih akan tetap dilanjutkan sampai dengan perbaikan secara permanen. Dan untuk pekerjaannya sendiri, yang menurut kami dapatkan informasi dari pihak KI akan dilakukan secepat mungkin, dan diestimasikan dapat selesai dalam waktu satu hari ke depan. Lalu saudara, untuk evakuasi lainnya, untuk evakuasi truknya, evakuasi truk tadi kita lihat sudah dibawa oleh alat berat milik kepolisian. Saat ini truk sudah diamankan ke tempat yang lebih aman, lalu juga kini saya akan berbicara secara langsung dengan Kapolsek Pesanggerahan dengan Bapak Kompol Tejo Asmor. Bapak Bapak selamat siang, selamat pekan, selamat petang. Bapak bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya kecelakaan dari truk ini? Kecelakaan mobil truk pusok ini terjadi tadi pagi, pukul 8.30, yaitu dari arah keluar tol Jor, mereka membawa barang, alat kebersihan, melewati jalan ini, dan jalan ini memang peruntukannya untuk mobil kecil, tidak untuk mobil besar, mobil pusok, memaksa atau tidak tahu jalan sini, ya kan? Akhirnya diingatkan warga untuk tidak mendapatkan jalan sini. Akhirnya supir truk diharapkan untuk muter balik ke arah Kapolsek sana, memakir kendalanya tidak kendali, akhirnya terjebak di got yang mobil belakangnya. Ini sudah ada perbaikan nih Pak, sudah mulai ada juga uji coba. Kira-kira kan tadi sudah diamankan nih Pak dari pengemudi truknya sendiri, kira-kira sudah sampai mana nih Pak proses penyidikan atau pemeriksaan dari pengemudi truknya? Oh betul sekali nih, barusan aja pukul 16 ya, pukul 16 sudah diuji coba, karena tiangnya sudah dipasang, terpasang, dibakai kerangka bajaringan. Nanti tadi sudah dikatakan dari rekan kita, untuk pulang kerja, mungkin aktivitas yang memakai padat, jadi sudah dipungsikan dua arah, hilir juga hulu, seperti itu. Terus untuk pemeriksaannya kira-kira sudah sampai mana nih Pak? Untuk pemeriksaan pengemudi, kita amankan di posek, kendaraannya, selanjutnya kami arahkan ke unit Laka, Pores Jakarta Selatan ya, sesuai fungsinya, karena lalu lintas ada di bawah, polda metro langsung. Untuk truknya kira-kira kira-kira, Pak Pak? Ada truk-truk dari PT KAI yang membersihkan peralatan-peralatannya. Terakhir Pak, ini bagaimana pengamanan di sini dan kira-kira imbauan untuk masyarakat yang ingin melewati jalan sekitar Pindaroparma ini, Pak? Untuk imbauan ya, pada warga memang ini sebelah kiri kanannya juga warga yang melewati, tapi sudah paham ya, jam berapa lewat, kalau misalnya ada klakson yang besar, tidak akan melewati relai kereta ini. Karena ada juga petugas dari PT KAI yang menghimbau, mengingatkan untuk tidak menyebrang sembarangan. Baik, terima kasih Bapak Tejo Asmoro, selamat bertugas kembali. Begitu sederhana merupakan pernyataan dari Kapolsek Pesanggerahan, yaitu Bapak Tejo Asmoro. Saat ini memang seperti yang kita lihat tadi, proses uji coba dari KRL tersebut sudah dilakukan. Dan kini kita masih menunggu informasi terlebih lanjut dari pihak KAI Komuter, apakah jalur dari Rangkas Bitung menunjukkan Habang berikut pun sebaliknya, apakah bisa dilakukan kembali secara normal ataupun secara fungsional pada sore hari ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Taufik Riyadi untuk laporan Anda langsung dari Pesanggerahan Jakarta Selatan.